Selamat datang di channel kami, kali ini kita akan membahas tentang Quick Configuration Y-Link SIP-T19E2. Untuk panduan instalasi Y-Link SIP-T19E2, bisa Anda lihat di video kami sebelumnya, yaitu Unboxing Y-Link T19E2. Proses konfigurasi Y-Link T19E2 bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan pesawat teleponnya itu sendiri, dan kedua, menggunakan web browser. Silakan hubungkan pesawat telepon Anda ke jaringan IPPBX. Kemudian, hubungkan juga power supply atau adapternya, lalu tunggu hingga proses booting selesai sehingga tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan awal pada saat pertama kali Y-Link T19E2 ini kita aktifkan. Akan saya dekatkan. gambarnya, videonya, supaya kita bisa melihat lebih jelas. Saya zoom sedikit. Oke. Di sini, pada LCD terlihat, statusnya no service, karena IPPON ini belum terregistrasi ke IPPBX. Kemudian, ini adalah informasi jam dan tanggal bawaan. Yang betul saja, nanti kita harus setting dan disesuaikan dengan real time-nya. Oke. Kemudian, di bagian bawah pada layar LCD, terdapat title untuk masing-masing tombol ini. Di mana tombol-tombol ini merupakan tombol-tombol dinamis yang fungsinya akan berubah dengan posisi menu yang sedang kita akses. Contoh, ketika kita masuk ke main menu, di sini tombol yang paling kiri berubah menjadi tombol exit atau back. Pada intinya, fungsi dari tombol ini akan dipandu dengan title atau dengan tulisan yang ada di sini. Di bagian muka pada Y-Link T19E2 ini, terdapat sejumlah tombol yang akan kita perkenalkan satu persatu. Jika di bagian atas ini adalah tombol menu utama atau menu-menu utamanya, maka ini adalah keypad. Fungsinya sama seperti keypad-keypad pada umumnya. Dia ada fungsi number dan alphabet. Bagi mereka yang belum pernah mengakses menu alphabet di sini, jika di keypad ini tertulis angka dan huruf semacam ini, ABC, itu artinya kalau Anda mengakses angka, maka Anda harus merubah fungsi tombol ini dengan menekan menu yang ini, tombol yang ini, kemudian tekan huruf yang kita inginkan. Misalnya kalau kita menginginkan huruf B, posisinya nomor 2 di sini, ABC, maka tekan dua kali. Kalau kita menginginkan huruf C, tekan tiga kali. Seperti itu. Ini perlu saya kenalkan karena beberapa kali ada rekan yang kesulitan, misalnya ketika akan memasukkan password, yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf. Oke. Kemudian di bagian bawah, ini adalah tombol untuk memperbesar dan memperkecil volume atau suara dari pesawat telepon ini. Dan ini adalah tombol navigasi untuk menggerakkan kursor ke atas, ini untuk menggerakkan kursor ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ini adalah tombol enter atau untuk masuk atau untuk mengeksekusi menu yang sedang kita akses. Tombol ini untuk mute dan unmute microphone. Tombol akses message atau pesan. Tombol untuk... Apa namanya? Maaf saya lupa menyebut. Transfer. Transfer call. Ini tombol option berpindah mode dari mode handset ke mode handset atau sebaliknya. Ini tombol red dial dan ini adalah tombol speakerphone. Selanjutnya kita akan mencoba mengeksplore picture-picture atau menu-menu yang terdapat di Y-Link T19 E2. Kita akan masuk ke main menu. Di sini terlihat ada sejumlah submenu. Mulai dari status, feature, setting, message, history, dan directory. Kita lihat pada menu status. Ini adalah informasi IP yang digunakan saat ini. Make address dan pemwernya. Kita tekan back untuk kembali. Kemudian, feature yang tersedia. Dan statusnya seperti ini. Seperti call forward misalnya. Kalau kita lihat, statusnya bisa kita aktifkan atau kita non-aktifkan. Call waiting. Di enable atau disable. Auto answer dan lain sebagainya. Pada dasarnya Anda untuk menu yang ini hanya tinggal memilih enable atau disable. Dan menu nomor tiga yang mungkin ini adalah menu paling sering akan Anda akses. Terutama untuk melakukan konfigurasi. Yaitu menu setting. Kita akan masuk. Ada dua pilihan tipe setting. Yaitu basic setting dan advanced setting. Untuk basic setting, kita lihat. Ada option untuk memilih bahasa. Ini ada sejumlah bahasa yang bisa Anda pilih sesuai dengan Anda inginkan. Kita kembali. Kemudian, setting tanggal dan jam. Kalau Anda ingin melakukan setting secara manual, pilih menu ini. Kemudian tekan enter. Tinggal Anda isi. Tanggal dan jamnya. Sangat simpel sekali. Yang paling sering dirasakan sulit oleh mereka yang ingin mengkonfigurasi Y-Link TC19 adalah mengaktifkan account atau menyetting extension untuk IPPON ini. Kita akan mencoba mendaptarkan sebuah account. Untuk itu, kita akan masuk ke menu advanced setting. Advanced setting membutuhkan hak akses admin atau dalam hal ini harus melewati password dulu. Maka kita akan masukkan passwordnya. Deport bawaan dari password Y-Link TC19 adalah admin. Sehingga kita bisa masukkan langsung admin. Oke. Sorry. Itu salah tadi masuknya. Admin. Oke. Selanjutnya kita akan membuat account di sini. Statusnya akan kita buat menjadi aktif atau enable. Gerakan ke bawah kursornya. Ini boleh dikosongkan. Karena hanya untuk pengingat saja. Display name juga boleh dikosongkan. Register name. Ini harus Anda isi. Di IPPBX saya sudah membuat sebuah extension yaitu extension 1002. Maka kita masukkan di sini. Oke. Username. Username. Username-nya sama. Passwordnya. Tadi saya sudah buat. Sorry. Kita ubah dulu fungsinya menjadi number. 17 08 45 X. Kemudian. Ship servernya. Saya menyeting IP PBX saya statik. Dengan alamat. 192. 168. 179. 20. Karena ini adalah jaringan lokal. yang lainnya boleh anda ignore dulu statusnya sekarang kita maksud saya akun ini sekarang kita akan simpan atau kita save jika setting yang anda lakukan benar maka statusnya akan menjadi register dengan kata lain saat ini sipon ini sudah terregistrasi ke IP PBX anda kita kembali ke luar statusnya dia sekarang terdaftar sebagai extension 1002 atau 1002 sehingga anda bisa langsung menggunakan pesawat telefon ini ok ok Terima kasih.